Intro Anak-anak yatim yang tidak tahu kemana memanggil ayahnya dan untuk mencari sesuatu nasi Maka hari ini telah dibuktikan oleh Purnam Kiskandar Muda Korem 011 Tuli Lawangsa menggelar acara menyantuni kepada seribu yatim dan piatu anak masyarakat di Aceh Acara tersebut berlangsung di Stadion Komplek PT PAG Desa Batubat Barat Kesempatan Mora 1 Los Mawai Minggu 6 pagi Penyerahan santunan dan tali asik pada seribu anak yatim dan yatim piatu Turut dilakukan oleh Kumanan Korem 011 Tuli Lawangsa, Kulonan Impan Tribayu Permana bersama Ketua Persid Kartika Chandrakirana Kaurcak Rem 011 Nyonya Susi Sugandi Permana Ketua DPRK Los Mawai Ismail A. Manap, Wakil Wali Kota Los Mawai Yusuf Muhammad Dan Rem 011 Tuli Lawangsa, Kulonan Impan Tribayu Permana didampingi Ketua Persid Dan rombongan menyempatkan meninjau Stein untuk melihat antusias para anak yatim yang sedang bermain Kumanan Korem 011 Tuli Lawangsa, Kulonan Impan Tribayu Permana mengatakan Kegiatan tersebut merupakan inisiatif Kodam Iskandar Muda by jen TNI Muhammad Hasan Yang diselenggarakan di seluruh Kodam Iskandar Muda sebanyak 6.000 anak yatim Khususnya Korem 011 Tuli Lawangsa di Los Mawai Sebagai bukti bahwa TNI di jejaran Kodam Iskandar Muda peduli sesama Terutama saat ini terhadap anak-anak yatim dan piatu Kira anak yatim yang dilaksanakan secara serta di wilayah Aceh Yang berjumlah kurang lebih 6.000 orang di seluruh jajaran Kodam Iskandar Muda Kemudian kita melaksanakan di Korem 011 melaksanakan di Loks Mawai Kita ingin berbagi kemudian para anak yatim ini punya kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lainnya Mungkin cita-cita yang sama dengan anak-anak lainnya Sehingga kita memperkenalkan pada mereka sehingga mereka punya cita-cita yang tinggi Setelah kita melihatkan halus cita apa yang ada di sini Selain pemberian santunan, acara juga disiapkan berbagai stand Stand pameran rumah balon dan odong-odong, outbound, pameran alustista, dan wisata kendaraan tempur TNI Lana Los Mawai, Yonkap 11 MSC, DNR Hanud 001 CSB, stand sat brimob dan damkar Los Mawai Wisata Taman Rusa Tutul, dan wisata edukasi PT PAG Serta berbagai stand permainan lainnya yang disiapkan Acara yang diperuntukkan khusus seribu anak yatim yang digelar Korem 011 Lilawangsa itu Melibatkan seluruh prajurit TNI, Polri, dan intasi lainnya di wilayah Korem 011 Lilawangsa Terima kasih telah menonton! Dan Drem menyebutkan mereka anak-anak yatim merupakan tanggung jawab bersama Hal ini sesuai dengan agama dan undang-undang Bahwa anak yatim harus dibantu dan diperhatikan Serta didampingi agar mereka tetap memiliki semangat dan harapan meraih sitas-sitanya Di sela-sela acara, para anak yatim dan yatim piatu melakukan komunikasi dengan panggilan Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hasan Dengan menggunakan video kompren, Pangdam turut menanyakan Menawarkan keinginan anak-anak yatim itu untuk menjadi seorang prajurit TNI Nama saya Nurgi Pianti Dari mana asalnya? Kerungbuku Oh, Kerungbuku Gimana perasaan Anda setelah bertumbuh dengan Bapak-Bapak ini dan sudah jalan di situ? 6 Tapi kelas 4 atau kelas 6? CMP? CMP? Kelas 1 ya? Kelas 2? Kelas 2? 13 tahun, 13 tahun, 13 tahun, bagus sekali And please, kalau lihat ini, mau jadi TNI nggak? Mau Terima kasih